selamat datang kembali di channel bangkabe santai dekat bersama peternak sapi perah nah pada kali ini bangkabe lagi-lagi berjunjung di pertenakan Irlangga Farm yaitu pertenakan sapi perah yang berada di kota Bonarogo nah pada kali ini kita akan melihat proses dari pemotongan rumput ya menggunakan mesin pencacah rumput atau yang biasa kita kenal dengan coper dimana coper ini yang berbahan bakar dengan diesel dan untuk peternak ini menggunakan coper ini bertujuan agar apa ya agar rumput itu bisa terpotong dengan lembut karena dalam sapi ataupun ternak ternak-tenak itu bisa menggunyahnya ya dengan halus jadi teman-teman itu juga harus tahu ya tujuan dari pencacahan hijauan ya dan untuk pakan ternak itu bisa dikatakan yang pertama ya untuk menjari sisa hijauan kalau tidak pakai coper itu biasanya akan tersisa lah ya apa itu yang namanya gagang-gagang itu akan tidak akan bisa dicerna oleh si sapi ini kemudian juga untuk membantu proses pencernaan ya karena sapi ini adalah hewan rumi nansia yang sirinya memamah dengan cepat nah sapi akan memahak kembali makanan yang ada di lambung untuk diteruskan ke proses pencernaan selanjutnya memberi pakan ternak yang sudah dicacah akan membantu proses pencernaan hewan ternak terus kemudian ini untuk menghindari ternak pilih-pilih makanan jadi kalau sapi perah yang biasanya pilih-pilih makanan mencari-cari yang hijau-hijau itu dengan dicacah dia akan mengkeremus ya atau memamah dengan baik kemudian ini juga mengurangi risiko atau mencegah kembung mencegah kembung karena kadar air yang berlebihan pada pakan bisa mengakibatkan kembung hewan ternak melakukan pencacahan pada pakan bisa mengurangi risiko tersebut karena pakan yang dicacah akan berkurang kadar airnya jadi kalau dicacah itu bisa berkurang kadar airnya jadi bagus ini untuk perkenakan sapi perah atau perkenakan lainnya ya dan kemudian ini juga dicacah ini untuk memperpanjang masa simpan saat musim kemarau rumput hijau tidak bisa tumbuh maksimal untuk menyiasati hal tersebut peternak biasanya membuat silase rumput hijau itu melakukan implementasi pada rumput hijau agar kandungan airnya tidak berkurang dan memiliki masa simpan lebih lama namun sebelum membuat silase rumput hijau harus dicacah terlebih dahulu untuk memaksimalkan proses implementasi nah itu itulah yang tujuan kenapa kita menggunakan cober atau mesin pencacah karena fungsi mesin pencacah rumput atau mesin cober ini ini berfungsi untuk merajang atau memotong mencacah rumput kita bisa melihat dari peternak ini di mana rumput yang besar ataupun ini sampai ya ini adalah rumput gajah ataupun rumput odep kemudian juga berfungsi untuk mencacah daun-daun yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk alam jadi ini untuk memudahkan para peternak ya daripada kita mencacah pakai apa ya biasanya arit atau culit ya ini pakai mesin dan memang kalau mesin cober ini kita juga harus beli harus juga ada budget ya jadi ini tinggal direkomendasikan untuk peternakan yang banyak ya yang peternaknya yang lebih dari satulah ya karena ini sangat membantu nah kalau untuk rumput yang biasa itu ya rumput biasa suket itu tidak perlu ya dicacah jadi ini untuk ya rumput-rumput yang besar karena gunanya untuk dilemputkan kembali jadi sapi juga bisa mengkonsumsi dengan maksimal lah ya setelah pakan sudah dicacah ini ternak ini langsung memberikannya pada hewan ternaknya dan kita juga bisa melihat si hewan ternak atau sapi purah ini sangat lahap ya ya hewan ini juga hewan ternak ini juga bahagia tak ya tampak bahagia ya dengan rumput apa itu rumput yang habis dicacah yang kita juga bisa melihat yang saya omongkan tadi si sapi ini gak pilih-pilih nah ini kita bisa melihat nah ini ya biasa sekali dan biasanya dengan pencacah mesin pencacah rumput ini sisa makanannya lebih sedikit bahkan gak ada sisa ya daripada yang langsung dikasih ke sapi ini oke stay terus di channel kita Bang Capel santai dekat bersama peternak sapi purah semoga bermanfaat dan ciao ciao selamat menikmati